selamat datang kembali di channel baby bell craft video kali ini kita akan membuat gantungan kunci berbentuk salib untuk membuat gantungan kunci ini teman-teman terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan mutih susu ukuran 6 ml 2 warna lalu siapkan senar dan juga gantinya lalu capi kuku untuk memotong sisa senar berikut cara untuk merangkainya pertama ambil 4 manik warna biru dimasukkan di senar yang sebelah kanan nah disini senar kiri kita pakai untuk mengunci di manik paling atas ya lalu ditarik bentuknya menjadi seperti ini oke selanjutnya teman-teman ambil tiga manik yang warna biru dan semuanya dimasukkan di sebelah kanan nah senar kiri untuk mengunci lalu ditarik dan bentuknya menjadi seperti ini teman-teman masukkan senar kiri satu manik manik yang warna biru lalu satu manik warna merah dan manik biru lagi yang dikunci jangan lupa teman-teman sebelum menambah manik manik masukkan dulu senar kiri ke arah kiri ya perhatikan di dalam video ada yang satu ada yang dua nah disini masukkan lagi dua manik warna biru aja oke selanjutnya masukkan senar kiri ke manik manik ke arah kiri sebanyak dua kali ya nah perhatikan dalam videonya jadi seperti ini sudah ada tiga di dalam senar itu ya sekarang kita tambah satu manik merah dan satu manik biru oke seperti ini lalu dikunci tarik senarnya oke nah langkah yang sama juga teman-teman lakukan dimasukkan ada dua manik ke arah kiri lalu tambah manik warna biru satu aja ya nah nanti keempat sudutnya seperti ini ya itu ada setiap sudut untuk salibnya ya nanti seperti itu bentuknya ya selanjutnya kita menambah tiga manik yang warna biru masukkan ke kanan lalu dikunci dengan senar kiri tarik lalu senar kiri masuk ke manik warna merah ya ini ya ya ini ya percinta manik warna merah disini ada dua manik dalam senar kita membuat menjadi empat tambahkan dua warna satu merah satu biru ya lari gede kunci tarik senar kiri tarik senar kiri kan supaya ada urutan yang warna merah itu yang di tengah ya jangan salah masukin warnanya ya oke nah selanjutnya teman-teman ambil dua warna biru masukkan di kanan nah disini untuk menutup barisanya itu masukkan di manik merah dan satu manik biru ke atas ya nah ini dia jadi ada tiga manik kita hanya menambah satu dengan manik merah oke cek ya nah sudah seperti ini teman-teman ya hal-hal yang sama kita lakukan lagi ya ini kalau sudah benang merah berarti kita isi dengan manik selang-seling ya biru merah dan biru supaya manik merahnya itu sejajar di tengah nah seperti ini ya jadi manik merahnya ada di tengah lalu masukkan senar kirinya ke arah kiri ya satu manik aja dua disini cukup warna biru aja dua ya dan kedua maniknya masukkan di sebelah kanan seperti ini seperti ini teman-temannya nah sekarang teman-teman masukkan senarnya ke arah kiri di manik warna merah ini menu menambah dua manik satu merah satu biru ini fungsi terik semangnya nah ini ya jadi posisi warna merah dari tengah nah ini kita masukkan dia di manik warna biru sama biru ke atas ya satu kita tutup dengan manik warna biru satu aja tarik tarik jadi sudah seperti ini oke ini memulainya ya dengan warna biru maka isi dengan warna biru aja sebanyak tiga masukkan masukkan ya ke senar kanan lalu di pinggir tarik senar ini seperti ini lalu senar kita masukkan ke manik warna merah kita menambah dua masukkan yang merah satu yang biru satu lalu di kunci kembali jadi seperti ini sudah ada empat manik warna merah di bagian tengahnya lalu ini masukkan ke arah kiri lalu tambah dengan ini karena warna biru semua ya jadi dua warna biru oke ini masukkan di asal di senar merah lalu naikkan ke senar biru ke atas ya seperti ini jadi kita kunci dengan manik warna merah nah lakukan kembali ya teman-teman kalau mau mulai dengan manik merah itu berarti isi dengan yang berselang-seling ya biru merah seperti ini lalu di kunci nah senar yang kiri masukkan ke senar biru di kiri lalu tambah dengan dan dua manik warna biru di sebelah kanan oke kemudian senar kiri masukkan di manik warna merah lalu lalu warna biru lalu senar yang kiri masukkan di manik warna biru lalu warna biru ke atas tutup dengan satu manik warna biru disini teman-teman perhatikan sudah lima lima warna merah kita akan teruskan sampai di atas dulu sampai di ujung baru nanti sisi kanan kiri kita buat terpisah ini masukkan merah biru merah seperti ini lalu teman-teman masukkan ke manik warna merah ini dua warna merah tambah dua dengan warna merah oke jadi seperti ini lalu seluruh kiri masukkan di warna biru di arah kiri disini teman-teman tambahkan warna biru satu merah satu lalu di kunci oke disini kita akan tutup masukkan merah dua ya yang ke atas juga warna merah lalu tutup dengan warna merah jadi sudah seperti ini kita lanjutkan kembali membuat bagian atasnya satu biru satu merah dan ditambah satu biru lalu di kunci oke seperti ini lalu kesantar kiri masukkan di manik ke arah kiri satu aja disini tambah dengan dua manik biru oke seperti ini masukkan di manik merah disini tambah manik merah satu manik biru satu kemudian dimasukkan senar kiri ke manik biru satu ke kiri yang satu ke atas seperti yang tadi ya polanya sama ya yang di kunci dengan satu manik biru seperti ini teman-teman ya sekarang tambah tiga manik biru kemudian masukkan di manik senar ke arah manik merah tambah dua manik biru ke arah tiga ketemu buah-buah lima ketemu sama bentuknya dengan pola pertama ke atas ke atas disini ada lima maniknya lalu masukkan dua manik biru ke atas oke disini masukkan di manik merah lalu naik ke atas manik biru disini sudah ada dua ada tiga ya kita menambah dua manik biru untuk membuat lima jadi seperti ini ya jadi dia lima lima kita membawa ujungnya lalu masukkan senar satu dua tambahkan masukkan gancinya dulu ya masukkan gancinya lalu tambahkan satu manik warna biru oke lalu teman-teman diselesaikan menutup penarnya masukkan ke arah sebelah kanan sampai bertemu ke ujung kedua ujungnya kedua ujung selat tadi seperti ini lalu seperti ini teman-teman diselesaikan lalu ditarik yang sisanya kita masukkan ke arah di sini biar kokoh ya biar kuat tidak mudah lepas ya sisanya kita potong ya mengerangin cabut kuku biar rapi nah ini bagian vertikalnya sudah jadi ya kita mau bikin cross nya ke arah sisi kanan kirinya ya siapkan senar lalu senar dimasukkan di manik warna merah yang ini ya tadi kan ini warna merah lalu ini sisinya harus sama dengan sisi atas bawah kanan kiri juga harus sama karena pertama kita masuk di merah tadi senarnya lalu masukkan dia berselang seling biru merah biru jadi polanya hampir sama dengan yang waktu pertama tadi jadi teman teman ikuti caranya dengan melihat video sama dengan pola tadi teman teman lihat di video saja di video selamat menikmati 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 like dan share selamat menikmati selamat menikmati